Pagi-pagi sekali, sinar matahari bersinar dari timur, melewati pegunungan dan jatuh di kota Kaisar Putih di kaki gunung, membangunkan kota kuno dengan sejarah panjang ini. Peng, peng, peng. Pagi-pagi sekali, seorang remaja dengan tangan terbungkus kain tebal dan tubuh bagian atas telanjang sedang berlatih seni bela diri di bawah pohon pinus hitam yang tingginya lebih dari 10 meter di gedung bela diri Kaisar Putih. Gemah berat bergema di sekitar pohon pinus hitam. Setelah lama berlatih, sebagian besar kulit pohon pinus hitam telah ambruk, dan pecahannya ternoda oleh jejak darah, mengambang di udara. Darah merah mengalir keluar dari tinjunya yang retak. Itu pemandangan yang mengerikan, tapi diacuh tak acuh. Saya tidak memiliki kekuatan yang cukup. Mengapa kekuatan saya masih stagnan setelah berlatih lebih dari setahun? Remaja dengan mata sehitam tinta dan wajah setajam pisau menggigit bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan enggan, mungkinkah tanpa mahluk roh, aku ditakdirkan untuk menjadi orang yang tidak berguna. Tidak, saya tidak bisa menyerah. Saya tidak percaya bahwa setelah memeras semua potensi di tubuh saya, saya masih tidak bisa menembus batas tubuh saya. Memikirkan ayah angkatnya, yang berhutang padanya, tetapi sekarang terkubur di dalam tanah, kegigihan di hati remaja itu menjadi semakin kuat. Dia mengepalkan tinjunya yang terluka dan terus berlatih. Remaja yang berlatih seni bela diri bernama Ye Chen Feng, seorang murid dari klan Ye, salah satu dari empat klan besar di kerajaan Zijin. Namun, dia bukanlah keturunan langsung dari klan Ye, melainkan seorang anak yang diadopsi oleh klan Ye. Meskipun identitas Ye Chen Feng sebagai anak terlantar istimewa, dia pernah membawa kebanggaan dan kemuliaan bagi klan Ye. Ketika dia berumur enam tahun, dia diuji untuk memiliki bakat kelas enam, yang mengejutkan seluruh kerajaan Zijin. Di kerajaan Zijin, kebanyakan orang tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, dan bakat kelas enam tidak muncul di seluruh kerajaan Zijin selama ratusan tahun. Dapat dikatakan bahwa jika semuanya berjalan lancar, Ye Chen Feng, yang memiliki bakat kelas enam, pasti akan memasuki sekte untuk berkultivasi dan menjadi seseorang di atas yang lain, dengan masa depan tanpa batas. Justru karena bakat mengejutkan Ye Chen Feng, klan Ji, salah satu dari empat klan besar kerajaan Zijin, bersedia mengambil risiko membentuk aliansi pernikahan dengan klan Ye, membiarkan putri kecil mereka, yang memiliki bakat kelas lima, Ji Qing Sui, untuk bertunangan dengan Ye Chen Feng. Namun, Tuhan memainkan lelucon besar pada Ye Chen Feng. Ketika dia berusia 13 tahun dan mencoba untuk membangunkan binatang spiritualnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa jiwanya tidak dapat membentuk binatang spiritual. Fenomena semacam ini jarang terjadi. Memiliki bakat kultivasi kelas enam menunjukkan bahwa Ye Chen Feng akan memiliki masa depan yang cemerlang. Namun, di benua pertarungan jiwa, tidak cukup hanya memiliki bakat kultivasi. Hanya dengan menggabungkan bakat seseorang dengan jiwanya dan membentuk binatang spiritualnya sendiri, seseorang dapat berkultivasi melawan surga dan menjadi praktisi jiwa. Bakat hanya menentukan kecepatan di mana binatang spiritual dapat menyerap kekuatan jiwa dan tumbuh. Tanpa binatang spiritual, tidak peduli seberapa berbakatnya, itu tidak berguna. Sama seperti kehidupan Ye Chen Feng yang telah jatuh ke titik terendah dan dia telah menjadi bahan tertawaan Valet Gold Imperial City, ayah angkatnya, yang telah membesarkannya sejak dia masih muda, telah meninggal dunia karena penyakit yang aneh. Selanjutnya, namanya telah dihapus dari keluarga Ye dan dia telah diusir dari keluarga. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan berlatih dengan sekuat tenaga. Wajahnya pucat pasi, dan keringat serta kabutnya saling terkait, menjadi tidak bisa dibedakan. Merasa tubuhnya akan runtuh, Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain berhenti berlatih dan terengah-engah. Ye Chen Feng, kamu masih berkultivasi dengan gila-gilaan. Jangan bilang kamu masih menolak untuk menerima takdirmu. Anda memeras potensi Anda seperti ini dengan imbalan reputasi palsu. Tanpa binatang spiritual, Anda ditakdirkan untuk menjadi manusia. Pada saat ini, seorang wanita dengan gaun bermotif bunga putih dengan rambut hitam panjang menutupi bahunya dan penampilan dingin muncul di belakangnya. Kulitnya putih dan halus, dan dia memiliki penampilan yang dingin. Aku bukan lagi anggota keluarga Ye. Hidup dan matiku bukan urusanmu. Ye Chen Feng dengan lembut mengangkat kepalanya, meliriknya, dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Wanita yang telah memberi pelajaran pada Ye Chen Feng disebut Ye Ziling. Dia memiliki bakat kelas 3 dan binatang spiritualnya adalah seekor musang. Pada usia 16 tahun, dia telah berkultivasi menjadi binatang spiritual kelas 4. Dia adalah seorang jenius yang memang layak dari rumah bela diri kaisar putih dan mutiara keluarga Ye di kota kekaisaran. Ditambah dengan penampilannya yang sangat cantik dan temperamennya yang dingin, tubuhnya memancarkan temperamen yang unik. Pakaiannya berkibar tertiup angin saat dia berdiri di tempat, mencuri semua kecemerlangan. Kamu sudah dewasa. Kamu berani berbicara kepadaku seperti ini. Mendengar jawaban dingin Ye Chen Feng, alis Ye Ziling sedikit berkerut dengan sedikit kemarahan. Aku hanya tidak ingin kamu membuang waktumu untuk sampah sepertiku. Setelah berbicara, Ye Chen Feng tertawa mencela diri sendiri dan berbalik untuk pergi tanpa melihat ke belakang. Melihat punggung kesepian Ye Chen Feng, kemarahan di wajah Ye Ziling benar-benar hilang. Dia menghela nafas pelan di dalam hatinya, merasa kasihan padanya dan juga untuk keluarga Ye. Aku masih punya 50 tael perak. Aku masih bisa membeli tanaman obat murah untuk menyembuhkan lukaku. Setelah berpisah dengan Ye Ziling, Ye Chen Feng langsung pergi ke toko obat White Emperor Martial House. Dia ingin membeli ramuan obat murah untuk menyembuhkan lukanya dan mencegahnya menumpuk dan merusak meridiannya. Berjalan ke toko obat, Ye Chen Feng melihat Kiao Jing Yuan yang menawan mengenakan gaun hitam yang menonjolkan sosoknya yang tinggi dan anggun. Dia memakai riasan ringan dan saat ini sedang membeli jamu. Kiao Jing Yuan adalah putri tertua dari keluarga Kiao yang kaya di kota Kaisar Putih. Kembali ketika Ye Chen Feng berada di masa jayanya, Kiao Jing Yuan sangat dekat dengannya. Tapi kemudian, ketika jiwa Ye Chen Feng tidak dapat membentuk makhluk roh, dia secara bertahap menjauhkan diri dari Ye Chen Feng. Oh, bukankah ini jenius besar dari gedung bela diri Kaisar Putih kita? Kenapa kau penuh dengan bekas luka lagi? Saat Ye Chen Feng hendak berjalan di sekitar Kiao Jing Yuan dan membeli beberapa jamu dari keluarga Lian, sebuah suara aneh terdengar di belakangnya. Di Wan Sian, yang mengenakan pakaian mewah dan bertubuh tinggi dan lurus, masuk dengan dua orang pelayan. Ketika dia melihat Kiao Jing Yuan yang tinggi juga hadir, tatapannya berubah berapi-api. Saya katakan, apakah Anda suka menyiksa diri sendiri? Jika demikian, saya dapat membantu Anda. Di Wan Sian sengaja mengejek Ye Chen Feng di depan Kiao Jing Yuan untuk menarik perhatiannya. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar suara Di Wan Sian, Kiao Jing Yuan, yang baru saja memetik dua jamu mahal, perlahan berbalik. Dia dengan dingin melirik Ye Chen Feng, yang ada di belakangnya, dan kemudian pada Di Wan Sian yang mendominasi, yang perlahan berjalan mendekat. Namun, Ye Chen Feng dan Di Wan Sian jelas tidak bisa menarik minatnya. Setelah jeda sebentar, dia berbalik dan terus memilih tanaman obat yang cocok untuknya. Namun, saat dia berbalik, Ye Chen Feng dengan cepat merebut kipas dari tangan Di Wan Sian dan menamparkan pantat Kiao Jing Yuan. Kemudian, tanpa menunggu reaksi Di Wan Sian yang terkejut, Ye Chen Feng memasukkan kembali kipas lipat ke tangannya dan hendak pergi. Merasa pantatnya dipukul, Kiao Jing Yuan, yang sedang memilih jamu, gemetar. Pikirannya menjadi kosong saat sejumlah besar warna merah mengalir di lehernya yang cantik dan menutupi seluruh wajahnya. Pada saat berikutnya, Kiao Jing Yuan yang marah berbalik dan melihat kipas lipat di tangan Di Wan Sian. Gelombang kemarahan mengalir ke kepalanya dan dia bahkan tidak memikirkannya. Dia mengangkat tangannya yang lembut dan lembut dan menamparkan wajah Di Wan Sian dua kali. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Di Wan Sian, apakah kamu ingin mati? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memotong tangan anjingmu dan melumpuhkanmu? Tidak, tidak, Jing Yuan, jangan salah paham. Orang yang baru saja memukulmu bukan aku, tapi dia. Aku dijebak olehnya. Melihat api di mata Kiao Jing Yuan, Di Wan Sian sangat ketakutan hingga hatinya bergetar. Ye Chen Feng berhenti dan berkata dengan benar, Di Wan Sian, seorang pria harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Meskipun Kiao Jing Yuan dan aku bukan lagi teman, aku tetap tidak akan melakukan hal yang tercelah padanya. Brengsek, kamu yang melakukan ini. Apakah kamu berani bersumpah bahwa kamu bukan orang yang memukul pantat Jing Yuan? Apakah kamu berani? Mendengar tuduhan benar Ye Chen Feng, Di Wan Sian sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia memiliki keinginan untuk mencekiknya sampai mati. Di Wan Sian, tidak masalah jika kamu yang melakukan ini, tetapi kamu tidak perlu membuat keributan besar dan mempermalukannya. Anda mungkin tidak tahu malu, tetapi dia masih memiliki wajahnya. Ye Chen Feng mengabaikan tatapan dingin di Wan Sian dan dengan sengaja memprovokasi dia. Anda. Saat Di Wan Sian hendak bergerak, Kiao Jing Yuan, yang merasakan tatapan mengejek di sekelilingnya, menjadi geram. Kekuatan jiwa meledak dari pikirannya dan memadat menjadi binatang spiritualnya, seekor burung bersayap emas yang memancarkan cahaya putih. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga terdengar saat burung emas Kiao Jing Yuan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan menghantam dada Di Wan Sian, mematahkan beberapa tulang rusuknya. Of. Dua. Huff. Kiao Jing Yuan memelototi Di Wan Sian, yang terbaring tak bergerak di tanah dengan darah menggantung di sudut mulutnya. Dia menahan sensasi kesemutan dari pantatnya dan pergi tanpa melihat ke belakang. Melihat Kiao Jing Yuan bahkan tidak memandangnya, Ye Chen Feng menertawakan dirinya sendiri. Jika sebelumnya, Kiao Jing Yuan tidak akan mengabaikannya dan akan mencoba yang terbaik untuk menyenangkannya. Namun, semuanya telah berubah sejak dia dikeluarkan dari keluarga Ye karena jiwanya tidak dapat memadatkan binatang spiritual. Ini membuat Ye Chen Feng sangat memahami betapa kejamnya kenyataan itu. Menjadi lebih kuat, aku harus menjadi lebih kuat. Ye Chen Feng mengepalkan tinjunya dengan erat dan bersumpah di dalam hatinya. Meskipun dia tahu betapa sulitnya menjadi pembangkit tenaga listrik tanpa binatang spiritual, dia tidak akan menyerah tidak peduli berapa banyak duri yang ada di depannya. Dia akan maju dengan berani. Setelah membeli dua ramuan murah, Ye Chen Feng meninggalkan toko obat. Meskipun kondisi kehidupan di rumah bela diri Kaisar Putih sangat baik, sejak Ye Chen Feng diusir dari klan Ye, dia telah kehilangan semua sumber pendapatannya. Untuk menghemat uang, dia tidak punya pilihan selain menyewa halaman murah di pinggiran kota Kaisar Putih. Hem, bau darah. Kenapa ada bau darah di halaman? Ye Chen Feng menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke halaman yang murah. Indera penciumannya yang sensitif menangkap bau samar darah di udara dan segera mengingatkannya. Ye Chen Feng berdiri di pintu, matanya berkedip saat dia mencari bahaya. Tak disangka, di bawah satu-satunya pohon purba di halaman, ia menemukan sesosok mayat berlumuran darah. Dada jenazah ditembus senjata tajam. Itu tergeletak tak bergerak di genangan darah. Orang mati. Kenapa ada orang mati di rumahku? Ye Chen Feng memandangi mayat di kejauhan dan sedikit mengernyit. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berjalan untuk memeriksa situasi. Baju yang sangat bagus. Sepertinya orang ini adalah orang yang hebat ketika dia masih hidup. Ketika Ye Chen Feng memeriksa situasinya, dia menemukan bahwa meskipun pakaian pada mayat itu rusak parah, pakaian itu sangat lembut dan halus saat disentuh. Selain itu, tidak ada jejak debu pada mereka. Jelas, pakaian ini memiliki spiritualitas. Dia dibesarkan di klan Ye dan telah melihat banyak hal. Namun, dia belum pernah melihat kain spiritual seperti itu. Dilihat dari pakaian pada mayat ini, identitas orang ini pasti tidak biasa. Tidak, aku harus menguburnya secepat mungkin. Jika musuhnya tahu bahwa dia mati menggantikanku, aku mungkin akan dibunuh. Setelah mengambil keputusan, Ye Chen Feng segera menyaret mayat berdarah itu ke halaman belakang. Dia akan menggali lubang besar di halaman belakang untuk menguburnya. Saat Ye Chen Feng menyaret mayat itu, sebuah cincin retak dengan permata emas gelap tertanam di dalamnya secara tidak sengaja jatuh dari pakaian mayat itu. Itu adalah cincin yang terlihat seperti terbuat dari emas tetapi bukan emas. Ini tidak mungkin cincin kosmos, kan? Dia ingat bahwa klan Ye juga memiliki cincin yang serupa, dan cincin itu adalah pusaka klan Ye. Orang biasa tidak akan bisa melihatnya sama sekali, dan nilainya tak ternilai harganya. Ye Chen Feng juga diuji untuk memiliki bakat kelas 6, dan dia cukup beruntung untuk melihatnya sekali ketika dia berada di puncak ketenarannya. Mata Ye Chen Feng berbinar ketika dia memikirkan cincin semesta dan fakta bahwa identitas orang ini tidak sederhana. Cincin kosmos ini akan menjadi hadiahku karena telah menguburmu. Ye Chen Feng berkata kepada mayat dengan lubang di dadanya. Dia mengambil cincin kosmos yang rusak parah. Kaca. Tangan kanan Ye Chen Feng secara tidak sengaja mengerahkan kekuatan dan secara tidak sengaja menghancurkan cincin kosmos yang rusak parah. Kekuatan pembatas yang kuat meledak, menyebabkan lengan Ye Chen Feng mati rasa. Darah di tubuhnya bergolak dan dia memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Jika cincin kosmos tidak rusak parah, yang sangat melemahkan kekuatan pembatas, ledakan diri dari kekuatan pembatas sudah cukup untuk membunuh Ye Chen Feng di tempat. Hem, apa itu? Ketika kekuatan pembatasan menghilang, Ye Chen Feng yang terluka parah menemukan bahwa selain kotak logam hitam pekat persegi dan beberapa kristal jiwa yang rusak, yang lainnya rusak parah dan tidak dapat lagi digunakan. Ye Chen Feng tidak bisa menahan perasaan kasihan dan sakit hati saat melihat ini. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam kotak hitam ini. Karena penasaran, Ye Chen Feng membuka kotak hitam itu, memperlihatkan otak yang sangat aneh dengan sel-sel yang menggeliat perlahan. Otak. Ada otak yang hidup di dalam kotak hitam ini. Ye Chen Feng tercengang saat melihat otak berwarna merah darah di dalam kotak hitam. Otak macam apa ini? Kenapa masih hidup? Dalam kesan Ye Chen Feng, otak akan langsung mati jika dipisahkan dari tubuhnya. Itu tidak akan sekuat yang ada di depannya. Mendesis. Ye Chen Feng menyentuh otak berwarna merah darah dengan jarinya karena penasaran. Dia tiba-tiba merasa seperti jarinya tersengat sesuatu. Ada rasa sakit yang menusuk. Tepat ketika dia ingin menarik kembali jarinya karena naluri, dia menyadari bahwa jarinya sedang dihisap oleh otak berwarna merah darah. Sejumlah besar darah mengalir ke otak. Setelah menyerap darah yang mengalir dari jari Ye Chen Feng, sel-sel otak berwarna merah darah menjadi aktif. Sinar cahaya berdarah masuk ke tubuh Ye Chen Feng melalui jarinya yang berdarah. Bersenandung. Ye Chen Feng merasa seperti palu yang berat menghantam kepalanya dengan keras. Jiwanya terguncang dan dia jatuh ke tanah. Saat berikutnya, rasa sakit yang menyayat hati muncul di kepala Ye Chen Feng. Rasanya seperti ada jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuk otaknya. Ye Chen Feng sangat kesakitan sehingga dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Keringat sebesar kacang terus mengucur dari dahinya. Dia terus berguling-guling di tanah dan mengerang. Apa-apaan ini? Apa ini akan melahap otakku? Rasa sakit yang hebat membuat Ye Chen Feng merasa seperti tercekik. Dia merasa seperti akan runtuh. Selain rasa sakit, dia lebih takut. Dia takut otaknya akan dimakan oleh otak merah darah yang aneh itu. Jika itu terjadi, dia akan menjadi mayat berjalan tanpa kesadaran. Tidak, aku masih ingin mengejar Marsial Dao yang paling akhir. Aku tidak bisa mati seperti ini. Ye Chen Feng, yang kesakitan, meraung. Ujung jarinya menggali jauh ke dalam kulit kepalanya. Dia mencoba yang terbaik untuk melindungi pikirannya dan kesadaran terakhir dalam pikirannya. Dia berjuang mati-matian. Satu menit, dua menit, tiga menit. Meski hanya 180 detik singkat, rasanya seperti satu abad bagi Ye Chen Feng. Tepat ketika dia akan pingsan karena rasa sakit yang tidak manusiawi, jejak darah kemasan yang aneh muncul di meridian hatinya dan menyatu dengan otak berwarna merah darah. Saat berikutnya, otak aneh berwarna merah darah secara ajaib berhenti melahap. Sejumlah besar gambar melonjak ke otak berdarah Ye Chen Feng. Saat otak Ye Chen Feng mengintegrasikan ingatan ini, mayat yang dadanya telah ditusuk dan darahnya akan mengering tiba-tiba membuka mata merah darahnya. Ketika melihat bahwa otak merah darah di kotak hitam telah menghilang dan kepala Ye Chen Feng diselimuti kabut darah dalam jumlah besar, mata merah darahnya dipenuhi dengan kejutan. 3. Kamu sudah bangun. Ketika Ye Chen Feng perlahan membuka matanya yang lelah dan terbangun dari komanya, sebuah suara rendah masuk ke telinganya. Kamu, bagaimana kamu masih hidup? Melihat pria misterius dengan lubang di dadanya dan luka berdarah, wajah Ye Chen Feng dipenuhi dengan kengerian. Menurutnya, seseorang dengan lubang di dadanya dan hampir semua darahnya mengalir keluar tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Adegan aneh ini benar-benar di luar imajinasinya. Apa? Kamu ingin aku mati? Mata pria misterius itu mengungkapkan aura berbahaya saat dia bertanya tanpa suka maupun duka. Tidak, aku hanya terkejut kamu baik-baik saja setelah menderita luka serius seperti itu. Merasakan aura berbahaya yang tersembunyi di mata pria misterius itu, hati Ye Chen Feng menegang. Dia mencoba menenangkan dirinya saat dia menjelaskan. Begitukah, lalu apakah kamu mau belajar dariku? Pria misterius itu bertanya dengan senyum aneh. Ini, alis Ye Chen Feng sedikit berkedut saat dia berkata, Senior, apakah kamu ingin aku mengakui kamu sebagai tuanku? Jika itu adalah orang biasa, mereka akan terpana oleh kue yang jatuh dari langit ini. Namun, Ye Chen Feng tidak membiarkan kejutan ini sampai ke kepalanya. Dia tahu betul bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Kewaspadaan di matanya menjadi lebih intens. Bagi saya untuk dapat bertemu dengan Anda sebelum saya mati membuktikan bahwa kita ditakdirkan. Jika Anda bersedia mengambil saya sebagai tuan Anda, saya akan memberikan semua yang telah saya pelajari kepada Anda. Pada saat itu, ketika Anda berhasil dalam studi Anda, bahkan raja dari negara Fana ini harus memperlakukanmu dengan hormat. Pria misterius itu memandang Ye Chen Feng dengan tatapan yang dalam, membuat orang lain tidak bisa menebak niat sebenarnya. Meskipun pria misterius itu berbicara dengan tulus, Ye Chen Feng menangkap sedikit niat membunuh di matanya. Dia ingin membunuhku, mungkinkah karena otak darah yang aneh itu? Pikiran menakutkan muncul di benak Ye Chen Feng. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak, dan kakinya tanpa sadar melangkah mundur. Apa? Kamu tidak ingin mengakui aku sebagai tuanmu? Melihat Ye Chen Feng terus mundur, ekspresi pria misterius itu menjadi semakin suram. Nada suaranya juga menjadi sangat dingin, dan niat membunuh yang tersembunyi di matanya keluar tanpa ada penyembunyian. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berpura-pura tenang sambil berkata, Senior, masalah magang terlalu penting. Bisakah Anda membiarkan saya membicarakannya dengan keluarga saya sebelum mengambil keputusan? Apakah kamu tahu siapa aku? Tahukah Anda berapa banyak orang di benua Dohun yang ingin menjadi murid saya? Pria misterius itu bertanya dengan suara rendah. Untuk dapat menerima bantuan Senior adalah keberuntungan Junior. Aku ingin tahu apakah Senior dapat menunggu Junior selama beberapa jam. Begitu Junior kembali ke rumah untuk melapor kepada orang tuanya, Junior akan kembali dan berkultivasi dengan Senior. Kata Ye Chen Feng dengan sikap yang tidak angku atau rendah hati. Kualitas psikologis yang bagus, tetapi kamu tidak memiliki hak untuk memilih. Jika kamu tidak ingin mengakui aku sebagai tuanmu sekarang, maka kamu bisa mati. Dengan itu, kekuatan jiwa pria misterius itu keluar dari pikirannya dan langsung berkumpul menjadi seekor ular besar dengan tiga kepala ular ganas. Tubuhnya yang besar melingkar dan memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Tekanan kuat langsung menyelimuti Ye Chen Feng, membuatnya sulit bernapas. Kedua kakinya terasa seperti dipenuhi timah, dan dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Senior, jangan marah. Aku bersedia mengakuimu sebagai tuanku. Meski pria misterius itu terluka parah, perbedaan kekuatan di antara mereka berdua terlalu besar. Ye Chen Feng tidak ragu bahwa pria misterius itu hanya perlu berpikir untuk membuat binatang spiritualnya, ular berkepala tiga, membunuhnya. Tidak punya pilihan, Ye Chen Feng hanya bisa berkompromi. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bersedia menerimamu sebagai muridku? Aku hanya tertarik pada tubuhmu. Karena kamu telah merasakan niatku, maka kamu bisa mati. Pria misterius itu mengendalikan binatang spiritual, ular berkepala tiga, untuk tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan membungkus tubuh Ye Chen Feng, menariknya ke depannya. Pada saat berikutnya, pria misterius itu secara paksa mengendalikan jiwanya untuk meninggalkan tubuhnya dan mengambil risiko memasuki pikiran Ye Chen Feng. Dia ingin melahap jiwa Ye Chen Feng, menempati tubuhnya, dan mengambil kembali otak darah yang aneh itu. Di hadapan jiwa pria misterius itu, Ye Chen Feng seperti ikan di atas talenan, tidak bisa menolak sama sekali. Dia membiarkan jiwa pria misterius itu mengikis pikirannya. Sudah berakhir, aku tidak punya waktu lama untuk hidup. Ini adalah pemikiran terakhir di benak Ye Chen Feng. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia jatuh ke tanah, kehilangan kesadaran. Setelah menyerang pikiran Ye Chen Feng, jiwa pria misterius itu segera ingin menghapus kesadaran otaknya, melahap jiwanya, dan menempati tubuhnya. Tetapi pada saat ini, kecelakaan terjadi. Otak darah aneh yang diparasit dalam pikiran Ye Chen Feng tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Itu melepaskan pusaran yang kuat dan menelan jiwa pria misterius itu sebagai gantinya. Tidak. Setelah dilahap oleh otak darah yang aneh, pria misterius itu langsung merasakan bahaya. Dia dengan cepat memadatkan jiwanya menjadi bola, mencoba melarikan diri dari pikiran Ye Chen Feng. Namun, otak darah ini terlalu aneh, dan pusaran yang melahapnya berada di luar batas ketahanan jiwanya. Otak darah yang aneh tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Pusaran yang melahap langsung menghancurkan jiwanya. Saat dia berteriak putus asa, jiwanya dilahap oleh otak darah yang aneh. Binatang spiritualnya, ular berkepala tiga, langsung berubah menjadi lampu merah dan menghilang di udara. Setelah melahap jiwa pria misterius itu, otak darah aneh itu berubah. Sel-sel otak aneh menggeliat dengan cepat dan membawa jiwa Ye Chen Feng ke ruang mimpi yang misterius. Hem, aku di mana? Apa aku sudah mati? Ketika Ye Chen Feng berangsur-angsur sadar, dia menyadari bahwa dia telah muncul di ruang di mana dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Di ruang hitam ini, ada bintang terapung yang memancarkan cahaya putih yang membuat jantungnya berdebar. Saat Ye Chen Feng menatap cahaya misterius di kejauhan, cahaya itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Dengan, wush, itu terbang ke arahnya. Sebelum dia bisa bereaksi, itu memasuki jiwanya. Ah! Ye Chen Feng merasakan sakit yang dalam di otaknya. Saat berikutnya, sejumlah besar gambar muncul di jiwanya. Namun, gambar-gambar ini seperti cacing pemakan jiwa yang terus-menerus merusak otaknya. Sangat menyakitkan sehingga dia berada di antara hidup dan mati, dan jiwanya terasa seperti tercabik-cabik. Bukankah aku sudah mati? Kalau tidak, bagaimana rasa sakit ini bisa begitu nyata? Merasa bahwa rasa sakit yang tidak manusiawi ini nyata, Ye Chen Feng mencoba yang terbaik untuk mempertahankan jejak terakhir dari kekosongan, menjaga hatinya saat dia bertahan dengan pahit. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, saat Ye Chen Feng berada di ambang kehancuran karena rasa sakit yang menyayat hati, cahaya misterius menyatu dengan jiwanya. Rasa sakit akhirnya mulai perlahan melemah. Setelah sekian lama, Ye Chen Feng terbangun dari komanya. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, wajahnya pucat, dan telapak tangannya berdarah dari kukunya. Ketika dia melihat mayat pria misterius itu, dia tertegun. Kemudian, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikirannya seperti banjir. Mem, dalam pikiran saya, mengapa ada begitu banyak hal? Keterampilan medis, seni jiwa, keterampilan rahasia. Mungkinkah cahaya misterius itu adalah pecahan jiwa seseorang? Memikirkan hal ini, hati Ye Chen Feng kacau balau. Dia samar-samar menyadari bahwa dia telah memperoleh kekayaan yang tak terbayangkan. Dan kekayaan inilah yang paling dia butuhkan dan inginkan saat ini. 4. Ye Chen Feng berjuang untuk bangkit dari tanah, mengambil kristal jiwa, dengan cepat mengeluarkan sekop, menggali lubang besar di halaman belakang rumahnya, dan mengubur tubuh pria misterius itu. Agar aman, Ye Chen Feng tidak tinggal terlalu lama. Dia segera kembali ke kamarnya, mengemasi tasnya, meninggalkan rumahnya yang berbahaya, dan memasuki pegunungan Bayun di luar kota Kaisar Putih. Ye Chen Feng telah tinggal di kota Kaisar Putih selama tiga tahun, jadi dia sangat akrab dengan pemandangan indah pegunungan Bayun. Sekitar 4 jam kemudian, dia datang ke sebuah kol terpencil di kedalaman pegunungan Bayun dan bersembunyi di sebuah gua tersembunyi di kedalaman kol. Fiu, seharusnya aman di sini. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam, beristirahat sejenak, dan mulai diam-diam mengatur potongan-potongan ingatan yang rumit di benaknya. Qi Tong Tian, Raja Tong Tian dari Kerajaan Ilahi Oktav. Binatang spiritualnya adalah ular berkepala tiga, dan kekuatannya telah mencapai alam Raja Binatang terbalik. Dia adalah tokoh penting di Kerajaan Ilahi Oktav. Ketika Ye Chen Feng mengatur ingatan jiwanya, hal pertama yang dia pelajari adalah identitas dan asal-usul pria misterius itu. Reverse Beast King? Rana apa Reverse Beast King ini? Dimanakah Oktav Kerajaan Ilahi? Meskipun Ye Chen Feng telah melihat banyak hal di keluarga Ye sejak dia masih kecil, karena warisan yang terbatas, Ye Chen Feng hanya mengetahui empat alam penggarap binatang spiritual, ilusi binatang, jenderal binatang bumi, dan dewa binatang surgawi. Setiap alam dibagi menjadi enam sub-alam, tapi dia belum pernah mendengar tentang alam Reverse Beast King. Adapun Oktav Divine Kingdom, dia belum pernah mendengarnya. Ini juga sangat membuktikan pentingnya warisan. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli seberapa berbakatnya seorang jenius, tidak peduli seberapa kuat binatang spiritualnya, tanpa dukungan warisan yang cocok, dia tidak dapat menembus batas alam dan melangkah ke alam yang lebih tinggi. Setelah mengetahui identitas Ki Tong Tian, Ye Chen Feng segera memilah ingatan jiwanya yang rumit. Segera, dia tertarik dengan teknik pemurnian tubuh rahasia yang Ki Tong Tian tidak pernah ajarkan kepada orang luar Oktav Divine Nation. Metode Rahasia, Ki Tong Tian ini sebenarnya memiliki metode rahasia pemurnian tubuh. Ye Chen Feng sepenuhnya menyadari bahwa nilai dari formula jiwa yang diwariskan berada di atas keterampilan jiwa. Ini karena tingkat formula jiwa secara langsung menentukan kecepatan dan alam kultivasi seseorang. Dibandingkan dengan taktik roh, teknik rahasia jauh lebih langka dan lebih berharga. Dia hanya melihat pengenalan teknik rahasia dalam sebuah buku kuno yang disimpan oleh keluarga Ye. Dia tahu bahwa setiap teknik rahasia memiliki kekuatan magis yang tak terbayangkan. Di seluruh kerajaan Zijin, tidak ada satupun teknik rahasia yang diturunkan. Teknik mistik temperamen tubuh dibuat khusus untuk Ye Chen Feng. Selama tahun-tahun ketika dia tidak memiliki binatang spiritual, dia mencurahkan seluruh waktunya untuk tempering tubuh. Meskipun kekuatan fisiknya telah mencapai hambatan karena kurangnya warisan, dia telah meletakkan dasar yang baik. Six Meridians Divine Shield adalah teknik penyempurnaan tubuh terbaik dari Octave Divine Kingdom. Itu dibagi menjadi enam bidang, perbaikan kulit, perbaikan daging, perbaikan organ, perbaikan kekuatan, penempaan tulang, dan pembersihan sum-sum. Ketika dikultivasi hingga puncak, tubuh seseorang dapat terlahir kembali, mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Tidak ada yang tidak bisa diatasi, dan kekuatan fisik seseorang bisa mencapai kekuatan satu juta jin. Dengan satu pukulan, kekuatan fisik yang eksplosif dapat meratakan gunung dan memotong sungai yang begelombang. Dua juta jin kekuatan, layak menjadi metode rahasia warisan kelas atas dari kerajaan Baki. Jika aku bisa menumbuhkan perisai ilahi enam meridian secara ekstrim, bahkan tanpa makhluk spiritual, aku masih bisa menjadi ahli dan shock. Dunia! Ye Chen Feng melihat-lihat perisai ilahi enam meridian dan sangat terkejut. Jika bukan karena fakta bahwa dia perlu terus memilah-milah ingatan yang rumit di dalam jiwanya, dia akan menjadi tidak sabar untuk mengembangkan perisai ilahi enam meridian. Hu! Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam, menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan terus mengatur potongan-potongan ingatan yang rumit. Ketika dia mengetahui tentang ingatan jiwa di otak darah yang aneh, dia benar-benar terpana. Seni pemakan jiwa memiliki asal dan level yang tidak diketahui. Setelah mengolahnya dengan sukses, itu bisa membentuk kekuatan melahap yang kuat di dalam pikiran dan langsung melahap binatang spiritual musuh untuk memperkuat kekuatan jiwanya sendiri. Dapat dikatakan bahwa setelah memahami seni pemakan jiwa, Ye Chen Feng tidak perlu khawatir tentang ramuan di masa depan. Dia hanya perlu terus berjuang dan dia bisa langsung melahap binatang spiritual musuh melalui soul devoring art untuk meningkatkan wilayahnya sendiri. Namun, Ye Chen Feng tidak memiliki binatang spiritual, jadi dia tidak yakin apakah dia bisa mengembangkan seni pemakan jiwa yang menentang surga ini. Selain Six Meridians Divine Silt dan soul devoring art, Ye Chen Feng juga tertarik dengan skill speed soul yang berharga, Sapae Shifting Shadow. Sapae Shifting Shadow dibagi menjadi sembilan alam. Dengan masing-masing ranah, seseorang dapat memadatkan bayangan kecepatan saat bergerak dan meningkatkan kecepatannya sebanyak satu kali lipat. Ketika dikultivasi secara ekstrim, seseorang dapat secara instan memadatkan sembilan bayangan kecepatan dan meningkatkan kecepatannya sebanyak sembilan kali. Ditambah dengan kekuatan ledakan seketika dari perisai ilahi enam meridian, seseorang dapat sepenuhnya membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Namun, karena keterbatasan kekuatannya, Ye Chen Feng tidak bisa mengembangkan Sapae Shifting Shadow sebelum menerobos kebis ilusionis. Yah, apa ini? Fragmen medis. Ketika Ye Chen Feng memilah ingatan jiwa yang rumit sampai akhir, dia menemukan banyak pengantar fragmen medis. Meskipun fragmen medis tidak begitu berharga bagi pembudidaya jiwa tingkat tinggi, itu sangat penting bagi Ye Chen Feng saat ini. Setelah memahami fragmen medis, Ye Chen Feng dapat menggunakan fragmen medis untuk merangsang potensi tubuhnya dan membantunya mengembangkan perisai ilahi enam meridian. Selain fragmen medis, Ye Chen Feng juga menemukan fragmen pola formasi yang bahkan lebih berharga. Warisan pola formasi adalah yang paling langka dan paling berharga di kerajaan Xi Jin. Tidak peduli apakah itu formasi misterius atau alat jiwa yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, semuanya dibentuk oleh sejumlah besar pola formasi. Dikatakan bahwa guru negara kerajaan Xi Jin, Si Tucuan, adalah seorang guru pola formasi. Bahkan jika kaisar kerajaan Xi Jin bertemu dengannya, dia harus bersikap sopan dan tidak berani menyinggung perasaannya. Jika saya dapat mempelajari pola formasi dalam fragmen memori, apakah saya dapat menjadi master pola formasi? Memikirkan manfaat menjadi master pola formasi, Ye Chen Feng menunjukkan ekspresi antisipasi. Setelah memilah-milah potongan ingatan di benaknya, Ye Chen Feng merasakan segala macam emosi mengalir di dalam hatinya. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan mengalami perubahan drastis seperti otak darah yang aneh. Mari kita mulai dari memahami taktik pemakan jiwa. Apakah itu perisai ilahi enam meridian, bayangan pergeseran bentuk atau pola formasi, tidak satupun dari mereka yang sama berharganya dengan taktik pemakan jiwa. Lebih penting lagi, Ye Chen Feng ingin memahami taktik pemakan jiwa dan mencoba membangkitkan binatang spiritualnya untuk kedua kalinya. Nah, apakah soul devoring taktik begitu mudah dipahami? Dalam proses memahami taktik pemakan jiwa, Ye Chen Feng menemukan bahwa taktik pemakan jiwa tampaknya dibuat khusus untuknya. Tidak ada jejak kecanggungan. Sangat mudah dipahami dan tidak ada kesulitan sama sekali. Apakah karena aku menyatu dengan otak pemakan dewa yang sangat meningkatkan kemampuan pemahamanku? Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri dan menebak. Bakat Ye Chen Feng adalah satu dari seribu. Sekarang otaknya telah menyatu dengan otak darah yang aneh, kemampuan pemahamannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Karena asal-usul yang luar biasa dari otak darah aneh dan kemampuan melahapnya yang kuat, Ye Chen Feng memberinya nama otak pemakan dewa. Sekitar satu atau dua hari, pusaran jiwa terbentuk di benak Ye Chen Feng saat dia bermeditasi untuk memahami taktik pemakan jiwa. Di tengah pusaran jiwa, sebuah telur darah berkedip dan tumbuh lebih besar dan lebih jelas. Setelah telur darah benar-benar terbentuk, kekuatan jiwa murni mengalir keluar dari telur darah dan masuk ke tubuh Ye Chen Feng. Ketika kekuatan jiwa mengalir melalui tubuh Ye Chen Feng, kemacetan yang tidak bisa dia tembus dengan mudah ditembus oleh kekuatan jiwa. Dia menerobos ke level one spirit bisrilem sesuai keinginannya. Terobosan, aku telah menembus ke alam binatang roh tingkat satu. Apakah telur darah yang terbentuk dalam jiwaku adalah binatang rohaniku? Ye Chen Feng menunjukkan senyum masam. Dia tidak menyangka bahwa binatang spiritual yang telah diapadatkan dengan susah payah akan menjadi sangat aneh. Itu adalah telur. 5. Pagi-pagi sekali, lapisan tipis matahari terbit berwarna mawar muncul di timur. Asap yang mengepul dari atap menggantung lapisan warna seperti mutiara di langit, membuat orang merasa santai dan bahagia. Gemuruh Di kedalaman gunung Bayun, di bawah air terjun yang tingginya lebih dari 100 meter, Ye Chen Feng memegang dua kristal jiwa yang rusak parah di telapak tangannya. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan dia duduk bersila di atas batu halus, membiarkan air terjun mengenai tubuhnya. Ye Chen Feng berada di bawah tekanan besar dari dampak air terjun, tapi dia tidak mundur. Dengan bantuan tekanan yang dibawa oleh air terjun, dia mengendalikan kekuatan jiwa di tubuhnya untuk secara perlahan menyerap kekuatan jiwa yang terkandung dalam kristal jiwa yang rusak, mengolah perisai ilahi enam meridian, dan mengeraskan kulitnya. Begitu dia mengolah perisai ilahi enam meridian ke tingkat pertama dan menyelesaikan langkah pertama pemurnian tubuh, alam pemurnian kulit, tidak hanya kekuatan pertahanannya akan meningkat pesat, tetapi kekuatan fisiknya juga akan mencapai kekuatan lima ratus kilogram. Harus diketahui bahwa kelemahan terbesar dari seorang kultifator jiwa adalah tubuh fisiknya. Kekuatan fisik dari binatang spiritual level enam hanya bisa mencapai lima ratus kilogram kekuatan setelah menyatu dengan binatang spiritualnya sendiri. Selama dia berkultifasi ke tingkat pertama perisai ilahi enam meridian, kekuatan fisiknya akan mencapai tingkat ini. Jika dia berkultifasi ke tingkat kedua dari perisai ilahi enam meridian, kekuatan fisiknya bisa mencapai kekuatan 2.500 kilogram yang mengerikan. Setelah mengisi kembali darah di tubuhnya, kekuatan fisiknya akan mendekati 10.000 kilogram kekuatan, dan dia bisa membunuh binatang spiritual level enam dengan satu pukulan. Namun, kesulitan mengembangkan perisai ilahi enam meridian relatif tinggi. Tanpa dukungan sumber daya yang kuat, sulit untuk melakukan terobosan. Untungnya, Ye Chen Feng memiliki banyak kristal jiwa yang rusak. Dengan bantuan kristal jiwa ini, dia masih memiliki harapan untuk berkultifasi ke tingkat pertama perisai ilahi enam meridian, alam pemurnian kulit dalam waktu singkat. Saat sejumlah besar kekuatan jiwa murni mengalir ke tubuh Ye Chen Feng, sel-sel di kulitnya dengan cepat berubah. Lapisan tipis kekuatan jiwa menutupi permukaan kulitnya, sangat melemahkan dampak air terjun. Saat tekanan air terjun menurun, Ye Chen Feng perlahan memasuki keadaan misterius. Nafasnya berirama pada frekuensi khusus, dan seluruh tubuhnya terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya. Jika Ki Tong Tian terlahir kembali dan melihat kondisi kultifasi Ye Chen Feng saat ini, matanya pasti akan keluar dari rongganya. Ye Chen Feng telah memasuki keadaan hampa yang mereka dambakan bahkan dalam mimpi mereka. Beberapa orang bahkan mungkin tidak bisa memasukinya sekali seumur hidup mereka. Zijin Royal City, kota nomor satu di kerajaan Zijin. Itu juga merupakan inti dari kekuatan kerajaan Zijin. Hampir semua kultifator roh di kerajaan Zijin tinggal di sana. Pada saat ini, di sebuah pavilion dengan danau yang indah di barat laut kerajaan emas ungu, duduk seorang ibu dan anak perempuan yang sangat cantik. Di antara mereka, gadis itu memiliki rambut panjang tergerai dan riasan tipis di wajahnya. Kulitnya yang putih dan wajahnya yang memikat membuatnya terlihat jauh lebih baik daripada orang kebanyakan. Gaun bunga putih ketat yang dikenakannya menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Paha ramping yang terlihat di bawah gaun putih itu cukup kuat untuk membunuh mata. Wanita cantik seperti peri ini adalah tunangan Ye Chen Feng, kecantikan nomor satu valet Gold Imperial City, Ji King Sui. King Sui, apakah kamu benar-benar memikirkannya? Apakah kamu benar-benar bersikeras menikahi sampah itu, Ye Chen Feng? Ibu Ji King Sui, Liu Yun, yang memancarkan aura anggun dan mulia, mengerutkan kening dan membujuh, naga tidak hidup dengan ular. Sudah diusir dari klan Ye. Dia tidak lagi layak untukmu. Ibu, jangan khawatir. Saya tidak pernah berpikir untuk menikah dengan Ye Chen Feng. Sebelum saya menerobos ke tingkat Earth Beast General, saya tidak akan menikahi siapapun. Alasan mengapa saya bersikeras menikah dengannya adalah untuk menggunakan dia sebagai tameng saya dan membuat Jiang San Sui yang menyebalkan itu menyerah. Ji King Sui berkata dengan tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Huh, King Sui, semuanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Liu Yun menghela nafas pelan dan berkata, Kemarin, kepala klan Jiang, Jiang Zhongkiong, secara pribadi datang ke klan Jikami untuk melamar kakekmu dan membuat janji. Meskipun kakekmu tidak langsung setuju, antara Ye Chen Feng dan Jiang San Sui, dia lebih condong ke arah Jiang San Sui. Aku bahkan tidak akan mempertimbangkan sampah seperti Jiang San Sui. Ji King Sui mengerutkan kening dan berkata dengan jijik. Jiang San Sui adalah cucu kedua Jiang Zhongkiong. Dia mengandalkan dukungan dari klan nomor satu di kota kekaisaran, klan Jiang, dan biasanya sombong dan lalim. Dia juga punya hobi mengoleksi segala macam keindahan. Dia bahkan lebih menyukai perawan. Keindahan yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan emas ungu telah dinodai olehnya. Di antara mereka, ada banyak gadis muda yang menentangnya. Setelah dia memperkosa mereka, dia melemparkan mereka ke sarang ular untuk memberi makan ular-ular itu. King Sui, aku khawatir kakekmu akan setuju atas namamu kali ini karena janji klan Jiang termasuk obat mujarab kelas 9 yang sangat berharga. Obat mujarab kelas 9 ini memiliki peluang 70% untuk menyembuhkan luka lama kakekmu dan memulihkan kekuatannya. Titik-petik 2, melihat wajah cantik Ji King Sui, Liu Yun menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Ramuan kelas 9, klan Jiang memiliki ramuan kelas 9. Alis Ji King Sui sedikit berkedut saat dia berkata dengan heran. Karena keterbatasan warisan, semua alkemis di kerajaan emas ungu hanya bisa memperbaiki ramuan kelas 6. Hanya rumah bela diri api surgawi yang memiliki ramuan kelas 9 seperti ramuan kelas 9. Obat mujarab kelas 9 di rumah bela diri api surgawi juga merupakan hadiah dari sekte kelas 3, rumah bela diri api surgawi. Mereka sangat tercelah menggunakan ramuan kelas 9 untuk menggoda kakek. Setelah mengetahui cerita di dalamnya, wajah halus Ji King Sui menjadi pucat. Dia berkata dengan marah, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikah dengan bajingan Jiang San Sui itu. King Sui, mungkin masih ada kesempatan. Jangan lakukan hal bodoh. Liu Yun tahu karakter sombong Ji King Sui. Dia takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi dan berkata dengan gugup. Jika kakek benar-benar memaksaku, maka aku hanya bisa menggunakan cara itu. Ji King Sui menggigit bibirnya dengan ringan dan mengambil keputusan. Metode apa? Liu Yun mengangkat alisnya dan bertanya. Gunakan aku sebagai perisai dan berpura-pura bahwa apa yang telah dilakukan tidak dapat diurungkan. Biarkan Jiang San Sui tidak punya pilihan selain menyerah padaku. Aku pikir dengan karakternya yang arogan, dia tidak akan mau menikahi wanita yang tidak berguna. Ji King Sui berkata, King Sui, ini memang sebuah metode, tetapi apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Jika klan Jiang tahu bahwa kamu lebih suka bersama orang yang tidak berguna daripada menerima pengejaran Jiang San Sui, mereka pasti akan marah karena malu dan membalas dendam. Pada Ye Chen Feng. Pada saat itu, Ye Chen Feng mungkin kehilangan nyawanya karena masalah ini. Liu Yun menjelaskan pro dan kontra. Aku tahu bahwa klan Jiang mungkin membalas dendam pada Ye Chen Feng, tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Setelah masalah ini selesai, aku akan memberinya sejumlah besar uang dan membiarkannya pergi jauh. Dengan cara ini, bahkan jika klan Jiang memiliki kemampuan untuk mencapai surga, mereka tidak akan bisa membalas dendam padanya. Ji King Sui menarik nafas dalam-dalam dan berkata, «King Sui, masalah ini terlalu serius. Saya sarankan Anda memikirkannya dengan hati-hati. Jangan membuat keributan yang pada akhirnya tidak bisa diselesaikan, dan jangan menyakiti Ye Chen Feng». Liu Yun berkata dengan cemas. «Jangan khawatir, Bu. Aku tahu apa yang kulakukan. Tidak akan ada kecelakaan», Ji King Sui berkata dengan nada tegas. Melihat putrinya yang bahkan lebih cantik dari peri, Liu Yun menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa hati Ji King Sui lebih tinggi dari surga. Selain itu, dia adalah talenta kelas 5 dan memiliki spirit bis kelas tinggi, Ice Bird. Dia pasti tidak mau dikurung di kerajaan Zijin, juga tidak mau menjadi seperti gadis lain yang menikah lebih awal dan menyianyikan masa muda mereka. Dia melakukan ini untuk melawan takdir. Namun, tindakannya mungkin melibatkan Ye Chen Feng yang tidak bersalah. 6. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Chen Feng, yang telah bermeditasi seperti Biksu Tua, tiba-tiba membuka matanya. Telapak tangannya, yang dipenuhi dengan kekuatan, dengan keras menghancurkan batu halus di bawahnya, menyebabkan batu yang keras itu retak. Tubuhnya, seperti burung besar, melompat tinggi ke udara dan langsung melesat ke atas menuju air terjun. Tinjunya, yang diisi dengan kekuatan seribu paon, menghantam air terjun dengan keras, secara paksa memotong air dari air terjun yang seperti bima sakti yang mengalir lurus ke bawah. Aku akhirnya mengolah perisai ilahi enam meridian ke tahap pertama. Dengan bantuan recoil yang kuat dari air terjun, Ye Chen Feng melayang turun dari udara dan mendarat di samping air terjun. Ketika Ye Chen Feng merasakan ledakan energi di tubuhnya sebelumnya, dia mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Namun, untuk menumbuhkan perisai ilahi enam meridian ke tahap pertama alam tempering kulit dalam waktu singkat, dia telah menggunakan semua kristal roh yang rusak yang ditinggalkan Ki Tong Tian. Jika dia ingin menumbuhkan perisai ilahi enam meridian ke tahap kedua dalam waktu singkat, dia harus menemukan cara untuk membeli kristal roh. Namun, sejak dia dikeluarkan dari keluarga Ye, keluarga Ye telah memutuskan semua sumber pendapatan Ye Chen Feng. Harga spirit kristal tingkat rendah melebihi 10 ribu tael perak. Ye Chen Feng memiliki sisa kurang dari 20 tael perak. Jika dia ingin membeli spirit kristal kelas rendah untuk budidaya, dia harus menemukan cara untuk mengumpulkan uang. Selain kristal roh tingkat rendah, Ye Chen Feng juga perlu membeli beberapa ramuan penyempurnaan tubuh untuk merangsang potensi tubuhnya. Namun, ramuan ini tidak diragukan lagi lebih mahal. Mungkin dua warisan besar itu bisa membantuku keluar dari kesulitanku saat ini. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk meluangkan waktu untuk memadukan pola formasi dan fragment medis yang tercetak di kedalaman pikirannya. Ye Chen Feng hanya menggerakkan tubuhnya dan makan beberapa jatah kering. Setelah menyesuaikan tubuhnya ke kondisi terbaiknya, dia mulai menyatukan bagian-bagian ingatan yang dalam dan sulit dipahami. Meskipun Ye Chen Feng tidak terbiasa dengan dua fragment ingatan yang hebat, setelah menyatu dengan otak pemakan dewa, pemahamannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Setelah sekitar dua hari, Ye Chen Feng menggabungkan fragment medis dan pola formasi. Sungguh warisan yang misterius, warisan keterampilan medis dan rune formasi di otak Godly Eater jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan warisan kerajaan si jin. Mungkin hanya warisan sekte yang dapat mempelajari keterampilan medis dan rune formasi untuk tingkat seperti itu. Dengan mata merah dan sakit kepala yang membelah, Ye Chen Feng sangat merasakan kedalaman dari dua warisan besar itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut yang mendalam. Namun, warisan pola larik sangat luas dan mendalam. Jika Ye Chen Feng ingin sepenuhnya memahami pola larik, dia harus mulai dari dasar dan berlatih sedikit demi sedikit. Namun, proses latihannya tidak berbeda dengan membakar uang. Meskipun warisan keterampilan medis dapat menghasilkan uang, dia tidak punya waktu untuk membuka pusat kesehatan untuk mendapatkan uang. Oleh karena itu, pada tahap ini, hanya jimat susunan pemurnian yang dapat menyelesaikan kebutuhan mendesaknya dalam waktu sesingkat mungkin. Hmm, aku akan mencoba menyempurnakan jimat susunan ofensif ini, jimat jarum emas. Petik 2 Setelah merenung sejenak, Ye Chen Feng memilih jimat jarum emas yang paling mudah dibuat. Namun, meskipun jimat jarum emas adalah yang paling sederhana dalam ingatannya yang diwariskan, bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya masih sangat berharga. Blood of Ferocious Beasts, Heavenly Starsen, Cina Bar Kelas Atas, Yellow Jade Talisman Paper. Sai Memikirkan bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan jimat jarum emas, kegembiraan Ye Chen Feng langsung digantikan oleh depresi. Dengan sekitar 20 tael perak yang dia miliki, dia mungkin bahkan tidak mampu membeli kertas jimat giyok kuning termurah. Kepada siapa saya harus meminjam uang? Ye Chen Feng mulai khawatir. Sejak Ye Chen Feng gagal membangkitkan binatang spiritualnya dan diusir dari klan Ye, dia memiliki semakin sedikit teman di sekitarnya. Pada akhirnya, dia tidak lagi memiliki teman di sekitarnya dan tidak ada yang mau meminjamkan uang kepadanya. Kamu Ziling, sepertinya aku hanya bisa meminjam uang darinya. Setelah merenung sejenak, Ye Chen Feng hanya bisa memikirkan satu orang. Namun, dia tidak yakin apakah Ye Ziling akan meminjamkan sejumlah besar uang kepadanya. Lupakan saja, aku akan mencobanya dulu. Jika benar-benar tidak berhasil, aku akan memikirkan cara lain. Ye Chen Feng menghela nafas tak berdaya. Setelah makan beberapa ransum, dia meninggalkan lembah pegunungan terpencil tempat dia berkultivasi selama berhari-hari dan kembali ke kota Kaisar Putih. Karena dia takut ditemukan oleh musuh Ki Tong Tian dan menyebabkan kecelakaan, Ye Chen Feng tidak kembali ke rumah asalnya. Sebaliknya, dia langsung pergi ke halaman kecil Ye Ziling di gedung bela diri Kaisar Putih. Kenapa kamu di sini? Apakah kamu butuh sesuatu dariku? Ye Ziling, yang sedang berkultivasi di kamarnya, mendengar ketukan di pintu. Dia turun dari tempat tidurnya dan membuka pintu. Ketika dia melihat Ye Chen Feng berdiri di luar, dia tertegun sejenak sebelum berbicara dengan suara tenang. Aku ingin meminjam uang darimu. Ye Ziling, yang mengenakan gaun kasa panjang, bertubuh tinggi, dan berkaki kuat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas muda. Ye Chen Feng langsung ke intinya. Meminjam uang. Ye Ziling sedikit mengernyit dan berkata, berapa banyak yang ingin kamu pinjam? 30 ribu tael perak. 30 ribu tael perak. Untuk apa uang sebanyak itu? Ye Ziling bertanya dengan dingin. Dia tidak berharap Ye Chen Feng meminjam begitu banyak uang darinya. Untuk kultivasi? Jawab Ye Chen Feng dengan acuh-ta'acuh. Aku akan mengembalikannya kepadamu paling lambat dalam sebulan. Mem. Aku akan memberimu 30 ribu tael perak. Kamu tidak perlu mengembalikannya. Ye Ziling menatap Ye Chen Feng dengan mata berbinar. Memikirkan waktu yang mereka habiskan untuk tumbuh bersama. Ye Ziling setuju. Tapi Ye Chen Feng, ini terakhir kalinya aku memberimu uang. Kuharap kamu tidak akan mengganggu ku lagi di masa depan. Oke. Ye Chen Feng tertawa mencela diri sendiri dan setuju. Namun, ketika dia mendapatkan cukup uang di masa depan, dia akan mengembalikannya kepada Ye Ziling. Lagi pula, dia tidak ingin berhutang apapun kepada Ye Ziling, dan dia juga tidak ingin berhutang apapun kepada klan Ye. Dia meminjam 30 ribu tael perak dari Ye Ziling sesuai keinginannya. Ye Chen Feng tidak membuang waktu dan berbalik untuk pergi. Kamu Chen Feng, kita bukan lagi orang dari dunia yang sama. Kuharap kamu menjaga dirimu sendiri. Ye Ziling bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat sosok Ye Chen Feng yang pergi. Namun, dia tidak tahu bahwa Ye Chen Feng telah mengalami transformasi yang menakjubkan. Apalagi, mereka memang bukan lagi orang dari dunia yang sama. Dengan 30 ribu tael perak di sakunya, Ye Chen Feng langsung meninggalkan gedung beladiri Kaisar Putih dan pergi ke toko terbesar di kota Kaisar Putih, toko awan putih. Dia menghabiskan 28 ribu tael perak untuk membeli 9 set bahan untuk memurnikan jimat jarum emas, 1 set jarum perak, dan topeng kulit manusia setipis sayap jangkrik. Alasan Ye Chen Feng membeli topeng kulit manusia adalah karena dia takut mengungkap warisan otak pemakan jiwa. Alasan dia membeli jarum perak adalah karena ada 1 set teknik jarum misterius dalam warisan medis yang disebut jarum mendalam surgawi. Menurut deskripsi jarum mendalam surgawi dalam ingatan yang diwariskan, jarum mendalam surgawi perlu digunakan bersama dengan kekuatan jiwa. Dengan merangsang titik akupuntur, itu bisa membersihkan meridian dan menyembuhkan luka dalam. Setelah membeli barang-barang yang dia butuhkan, Ye Chen Feng menghabiskan 100 tael perak lagi untuk menyewa sebuah halaman yang dikelilingi oleh tanah kuning di pinggiran timur kota Kaisar Putih sebagai tempat tinggal sementara. Mahal, bahan untuk memurnikan jimat jarum emas terlalu mahal. Terutama darah visius bis. Setiap botol kecil harganya seribu tael perak. Bukankah ini perampokan di siang hari? Ye Chen Feng dengan cepat merapikan ruangan berdebu dan meletakkan tas kain besar di atas meja yang terkelupas. Melihat sembilan botol darah visius bis yang berharga, dia hanya bisa menghela nafas. Setelah membagi materi menjadi sembilan set, Ye Chen Feng tidak secara membabi buta menyempurnakan jimat jarum emas. Sebagai gantinya, dia duduk bersila di tempat tidur dan mensimulasikan proses penyempurnaan jimat jarum emas berulang kali di benaknya. Lagi pula, masing-masing dari sembilan set bahan ini bernilai lebih dari 3.000 tael perak. Jika dia gagal memperbaiki semuanya, dia akan kehilangan segalanya. 7. Hu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan membentuk segel dengan kedua tangan. Dia mengikuti pola serangan jimat jarum emas dan mengendalikan kekuatan jiwa di tubuhnya untuk memadatkan pola susunan. Jimat jarum emas bisa dikatakan sebagai jimat serangan tingkat rendah. Itu dibentuk oleh dua pola serangan. Namun, kultivasi Ye Chen Feng terlalu rendah, dan kekuatan jiwanya terlalu lemah. Sangat berat baginya untuk memadatkan pola susunan. Jika bukan karena soul devoring artnya, yang membuatnya pulih lebih cepat dari soul art biasa, dia tidak akan bisa mendukung konsumsi pola arrai. Setelah sekitar setengah jam, kedua pola serangan itu memadat pada jimat giyok kuning dan membentuk jarum emas yang tajam dan buram. Memadatkan pola larik hanyalah langkah pertama. Untuk membuat jimat jarum emas memiliki kekuatan serangan yang mengerikan, dia harus menggunakan darah binatang buas, pasir bintang langit, dan cinabar kelas atas untuk mengembun menjadi pola susunan dan mengaktifkan kekuatan terkuat dari pola susunan. Pola kondensasi darah binatang Ye Chen Feng menutup matanya dan memulihkan kekuatan jiwanya. Dia melepaskan kekuatan jiwanya dan menuangkannya ke dalam darah binatang itu. Mengikuti metode kondensasi jimat jarum emas, dia perlahan-lahan menggabungkan darah binatang itu ke dalam pola susunan. Saat tangannya membentuk segel lebih cepat dan lebih cepat, darah binatang itu tampak hidup. Dengan cepat mengembun di udara dan terbang ke pola arrai. Jimat jarum emas mungkin kecil, tetapi setelah menyatu dengan darah binatang buas, kekuatan yang dikandungnya sangat mencengangkan. Ye Chen Feng tidak meragukan bahwa jika jimat jarum emas berhasil dipadatkan, itu akan cukup untuk membunuh ilusionis binatang buas biasa. Setelah sekitar 10 menit, Ye Chen Feng merasa jimat darah binatang itu secara bertahap menjadi stabil. Dia mulai memadukan bahan-bahan lain ke dalam pola lari. Proses fusi berkelanjutan adalah bagian yang paling sulit dan krusial dalam menyempurnakan jimat. Kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan kegagalan. Pada awalnya, dibawah kendali kekuatan jiwa Ye Chen Feng, perpaduan jimat itu relatif mulus. Tapi perlahan, kekuatan jiwanya terkuras dengan cepat, dan dia merasakan sedikit fluktuasi pada kekuatan jiwanya. Dan sedikit fluktuasi dalam kekuatan jiwanya ini secara langsung menyebabkan fusi jimat itu gagal dan berubah menjadi abu. Gagal Melihat jimat diokuning yang telah berubah menjadi abu, Ye Chen Feng menghela nafas tak berdaya. 3000 tael perak telah habis begitu saja. Biasanya, dia bahkan tidak akan bisa menghabiskan begitu banyak uang dalam setahun. Menyempurnakan jimat terlalu mahal, orang biasa tidak mampu membelinya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan sakit hati. Dengan pengalaman kegagalan, Ye Chen Feng segera menyimpulkan pengalaman kegagalan dan mencari kekurangan dan masalahnya dalam menyempurnakan jimat susunan. Karena kekuatan jiwanya tidak dapat ditingkatkan dalam waktu singkat, jika dia ingin menyempurnakan jimatnya dengan sukses, dia harus mencoba yang terbaik untuk meminimalkan kesalahan dan menghemat konsumsi kekuatan jiwa yang tidak perlu. Hanya dengan begitu dia akan memiliki peluang untuk sukses. Sekitar satu jam kemudian, kekuatan jiwa Ye Chen Feng dipulihkan ke keadaan semula. Tubuhnya juga dalam kondisi puncak. Saat waktunya tepat, dia mulai menyempurnakan jimat jarum emas untuk kedua kalinya. Meskipun Ye Chen Feng telah menyimpulkan pengalaman kegagalannya, dia masih membuat kesalahan kecil di saat-saat terakhir karena kekuatan jiwanya yang tidak mencukupi. Ini menyebabkan kesalahan ketika dia menggabungkan rune dan gagal di saat-saat terakhir. Aku gagal lagi. Tiga ribu tael perak hilang lagi. Melihat jimat jarum emas yang telah berubah menjadi abu, Ye Chen Feng ingin menangis tetapi tidak menangis. Bang. Gagal. Gagal lagi. Petik dua. Gagal lagi. Ye Chen Feng menyimpulkan pengalamannya saat menyempurnakan jimat jarum emas. Namun, keberuntungannya terlalu buruk. Dia gagal delapan kali berturut-turut dan hampir menghabiskan semua bahan untuk menyempurnakan jimat jarum emas. Namun, dengan pengalaman delapan kegagalan, teknik kondensasi rune Ye Chen Feng jauh lebih mahir dan kecepatannya jauh lebih cepat. Hanya dalam 20 menit, dia telah memadatkan rune soul force dan memadatkannya pada jimat Giyok Kuning. Dia mulai mengendalikan darah binatang buas, menggabungkan pasir bintang surgawi dan bahan lainnya ke dalam rune. Selama proses menggabungkan jimat susunan, Ye Chen Feng, yang telah menggunakan banyak kekuatan jiwanya, merasa pusing lagi. Ini menyebabkan jimat jarum emas menjadi sedikit kacau dan hampir gagal di saat-saat terakhir. Di saat putus asa, Ye Chen Feng dengan keras menggigit lidahnya dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Dia mengendalikan kekuatan jiwanya untuk menstabilkan rune yang kacau dengan segala cara. Fiu, hampir saja. Aku hampir gagal lagi. Setelah rune stabil, Ye Chen Feng, yang memiliki butir-butir keringat di dahinya, menghela nafas lega dan bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa takut yang masih ada. Jika dia gagal lagi, kerugiannya akan semakin besar dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Setelah lima menit lagi, saat Ye Chen Feng hendak menggunakan semua kekuatan jiwanya, tiba-tiba, cahaya kemasan menyinari jimat diok kuning. Jimat jarum emas akhirnya terbentuk. Sukses, akhirnya aku berhasil. Melihat jimat jarum emas yang melayang di depannya, Ye Chen Feng, yang telah menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwanya, menghirup udara keruh dan menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Dengan jimat jarum emas ini, semua kerja kerasnya terbayar. Selanjutnya, dengan menyempurnakan jimat jarum emas dengan kualitas tinggi, kendali Ye Chen Feng atas jiwanya lebih kuat dan kekuatan jiwanya lebih padat. Aku tidak tahu berapa harga jimat jarum emas ini, tapi kupikir itu harus bernilai 50 ribu tael perak. Ye Chen Feng dibesarkan di keluarga Ye, jadi dia tahu bahwa jimat berkualitas rata-rata dapat dijual seharga 100 ribu tael perak. Jimat yang dibuat oleh master terkenal bahkan lebih berharga. Dan warisan jimat yang diperoleh Ye Chen Feng jauh melampaui warisan jimat kerajaan Xi Jin. Dia percaya bahwa jimat yang dia buat, terlepas dari nilai atau kualitasnya, bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan jimat yang ada di pasaran. Tetapi karena dia tidak terkenal dan seorang pemula, dia menetapkan harga jimat jarum emas sangat rendah. Dia hanya berharap dia bisa dikenali dan mendapatkan kembali biayanya. Kuharap ada seseorang di kota Kaisar Putih yang tahu apa yang baik untukku. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah lagi. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Pagi-pagi sekali, lapisan tipis matahari terbit berwarna mawar muncul di timur. Ye Chen Feng, yang mengenakan topeng kulit manusia, menginjak cahaya pagi yang lembut dan berjalan ke toko awan putih, yang tingginya tiga lantai dan berbentuk seperti pagoda. Di pintu masuk duduk dua singa batu yang agung. Tuan muda, bolehkah saya tahu apa yang ingin Anda beli? Meskipun Ye Chen Feng berpakaian sangat sederhana dan setengah kepala lebih pendek dari orang dewasa, layanan toko awan putih sangat bagus. Seorang wanita muda dengan riasan ringan dan congsam putih yang menggambarkan sosoknya yang dewasa dan menggerahkan berjalan mendekat dan bertanya dengan suara yang menyenangkan. Dia memiliki pinggang yang seksi dan ramping dan sangat menawan. Saya ingin menjual jimat, bolehkah saya tahu apakah White Cloud Shop akan menerimanya? Ye Chen Feng menatap wanita muda yang tinggi dan menawan itu dan berkata dengan lugas. Jimat. Alis wanita muda itu sedikit berkedut. Melihat Ye Chen Feng yang tidak dikenal yang mengenakan jubah longgar, dia merasa bahwa dia sepertinya tidak mengerjainya. Dia bertanya, bolehkah saya tahu bagaimana Anda mendapatkan jimat itu? Guru mana yang membuat jimat itu? Mohon maafkan saya karena tidak dapat memberitahu Anda dari mana jimat ini berasal. Bolehkah saya tahu apakah toko Anda akan menerimanya? Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan bertanya. Delapan. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah biru tua, sepasang kacamata berbingkai emas, dan lencana unik di dadanya masuk ke aula belakang. Dia melirik Ye Chen Feng tanpa ekspresi yang sedang duduk di kursi dan bertanya, apakah kamu yang ingin menjual jimat formasi? Ya, saya memiliki jimat formasi dan ingin menilai-nilainya sebelum menjualnya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, dia mengeluarkan jimat jarum emas dan menyerahkannya kepada lelaki tua berjubah biru itu. Setelah menerima jimat jarum emas dari Ye Chen Feng, lelaki tua berjubah biru itu sedikit mengernyit. Ini karena dia menyadari bahwa kertas jimat yang digunakan untuk membuat jimat jarum emas adalah kertas jimat giyok kuning kelas terendah yang tersedia di pasaran. Harga setiap kertas jimat tidak lebih dari 100 tael perak. Meskipun kertas jimat itu sendiri tidak mempengaruhi kualitas dan kekuatan jimat formasi, seorang master jimat formasi adalah seorang bangsawan. Mereka tidak akan pernah menggunakan kertas jimat tingkat rendah untuk membuat jimat formasi karena akan menurunkan status mereka. Selain itu, jimat formasi di tangan Ye Chen Feng tidak memiliki tanda apapun. Itu jelas tidak dibuat oleh seorang master. Jika bukan karena jimat formasi ini mengandung kekuatan jimat formasi, dia tidak akan memiliki kesabaran untuk menilainya. Sekitar 5 menit kemudian, lelaki tua berjubah biru itu selesai menilainya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen Feng. Dia berkata perlahan, ini memang jimat formasi yang lengkap. Saya ingin tahu bagaimana Anda mendapatkannya. Maaf, maafkan saya karena merahasiakan asal-usul jimat formasi ini. Ye Chen Feng berkata dengan nada meminta maaf. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia tidak akan dengan mudah mengungkapkan rahasianya untuk menghindari dirinya terbunuh. Formasi jimat sangat misterius. Saya hanya bisa mengerti sedikit dan tidak dapat secara akurat menentukan nilainya. Jika Anda tidak dapat memberitahu saya asal-usul jimat formasi ini, toko awan putih saya hanya dapat membelinya dengan harga jimat formasi tingkat rendah. Meskipun lelaki tua berjubah biru itu merasa bahwa jimat jarum emas yang dijual Ye Chen Feng mengandung pola formasi yang sangat misterius, dia tidak berani mengambil risiko membelinya dengan harga tinggi. Bolehkah saya tahu harga jimat formasi tingkat rendah? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bertanya. Tiga ribu tael perak, pria tua berjubah biru itu berkata sambil mengulurkan tiga jari. Tiga ribu tael perak. Ye Chen Feng terdiam saat mendengar harga yang ditawarkan oleh lelaki tua berjubah biru itu. Ini karena harga yang ditawarkan oleh lelaki tua berjubah biru itu persis dengan harga jimat jarum emas. Itu tidak termasuk biaya tinggi untuk menyempurnakan jimat jarum emas. Apakah tidak ada cara lain untuk menguji nilai jimatku? Ye Chen Feng bertanya. Ada cara lain. Itu untuk menguji kekuatannya di depan semua orang. Namun, kamu harus menyediakan jimat susunan untuk mengujinya sendiri. Pria tua berjubah biru itu berkata. Baiklah, aku mengerti. Maaf mengganggumu. Melihat bahwa tidak ada harapan untuk menjualnya, Ye Chen Feng tidak mengganggunya lebih jauh. Dia berdiri dan pergi. Setelah meninggalkan white cloth shop, Ye Chen Feng tidak menyerah. Dia pergi ke toko lain untuk mencoba peruntungannya. Namun, toko-toko ini tidak memiliki penilai jimat, atau mereka meragukan keaslian jimatnya. Bahkan ada beberapa orang jahat yang langsung membujuknya, menyebabkan dia ditolak berkali-kali. Huh, apakah tidak ada seorang pun di seluruh kota Kaisar Putih yang tahu apa yang baik untuk mereka? Ketika Ye Chen Feng diusir dari toko, dia menghela nafas tak berdaya. Ye Chen Feng memandang kerumunan besar di depannya. Dia sedikit putus asa saat dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, di mana saya dapat menemukan seseorang yang tahu apa yang baik untuk mereka. Jika dia tidak bisa menjual jimat jarum emas, maka semua usahanya akan sia-sia. Dia tidak punya uang untuk membeli sumber daya kultifasi. Dan jika dia tidak memiliki sumber daya kultifasi, bahkan jika dia memiliki warisan otak pemakan dewa, kecepatan kultifasinya akan terpengaruh. Iya, pemberitahuan hadiah. Saat Ye Chen Feng tanpa tujuan berjalan ke pusat kota, dia terkejut melihat banyak orang berkumpul di sekitar tembok merah tua, mendiskusikan sesuatu. Saat dia berjalan mendekat, dia melihat pemberitahuan kuning di dinding. Tuan Kota Kaisar Putih telah menawarkan hadiah 100 ribu tael perak untuk menemukan dokter ilahi untuk merawat ayahnya yang sakit parah, Bai Shishan. Melihat isi pemberitahuan itu, mata Ye Chen Feng langsung berbinar. Dia saat ini khawatir tentang bagaimana dia tidak bisa mendapatkan uang, dan kesempatan telah datang. Jika saya bisa mendapatkan 100 ribu tael perak ini, saya bisa mengubah kesulitan saya saat ini. Pada saat itu, tidak masalah apakah saya menjual jimat jarum emas atau tidak. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk kembali dan meneliti dengan benar jarum mendalam surgawi yang dapat membersihkan meridian dan menyembuhkan semua jenis penyakit dalam warisan medis. Besok pagi-pagi sekali, dia akan pergi ke rumah tuan kota untuk merawat orang. Di malam hari, bintang-bintang menghiasi langit, dan dunia sunyi. Jarum mendalam surgawi. Ye Chen Feng mencubit 12 jarum perak setipis rambut sapi. Dia mengendalikan untayan energi jiwa dan memasukkannya ke dalam jarum perak. Menggunakan metode khusus, jari-jarinya bergerak dengan lembut, menusuk atau menjentikkan. 12 jarum ditembakkan, satu demi satu, ke titik akupuntur di lengannya. Tiba-tiba, lengan Ye Chen Feng mengeluarkan banyak asap putih. Energi dingin dan panas langsung menyebar ke seluruh lengannya, membuatnya merasa lemas dan mati rasa. Kemudian, Ye Chen Feng sekali lagi mencubit 10 jarum perak. Mengikuti teknik jarum mendalam surgawi, dia sekali lagi menusuk mereka ke lengannya. Tapi kali ini, dua jarum perak menyimpang, menyebabkan lengannya tertusuk. Aliran darah mengalir keluar dari lengannya. Sepertinya aku masih belum memahami esensi dari teknik jarum mendalam surgawi. Ye Chen Feng mengeluarkan jarum perak dari lengannya. Dia menutup matanya untuk meringkas pengalamannya, dan kemudian terus berlatih. Setelah berlatih sepanjang malam, Ye Chen Feng, dengan persepsi mengerikannya, pada dasarnya memahami esensi dari teknik jarum mendalam surgawi. Akurasinya dalam menusuk jarum juga mencapai lebih dari 90%. Tapi saat ini, dia hanya kekurangan pengalaman. Pagi-pagi sekali, Ye Chen Feng memakai topeng kulit manusia lagi. Membawa kotak obat kecil yang dia beli kemarin, dia melangkah ke matahari pagi dan menuju ke istana Tuan Kota. Begitu banyak dokter. Ketika Ye Chen Feng tiba di luar rumah Tuan Kota, dia menemukan bahwa pintu yang biasanya tertutup terbuka lebar. Lebih dari 10 dokter berambut putih berkumpul di halaman depan rumah Tuan Kota untuk mendiskusikan sesuatu. Tapi dari alis mereka yang cemberut, terlihat jelas bahwa mereka tidak berdaya dengan kondisi by Shishan. Melihat ekspresi mereka, kepercayaan diri Ye Chen Feng tidak terpengaruh. Dia menginjak tangga Blue Estone dan berjalan ke mansion Tuan Kota. Ini rumah Tuan Kota. Orang luar tidak diizinkan masuk. Ketika Ye Chen Feng berjalan ke pintu masuk mansion, seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah biru tua dengan kerutan di sudut matanya berjalan keluar dari mansion. Dia menghentikan Ye Chen Feng dan dengan sombong memperingatkannya. Saya melihat pemberitahuan itu dan datang untuk merawat Tuan Tua Bai. Ye Chen Feng sengaja berkata dengan suara serak. Kamu datang untuk mengobati. Petik 2. Mendengar tujuan kunjungan Ye Chen Feng, pengurus rumah tangga Bai tertegun sejenak. Dia menatapnya dengan waspada dan matanya penuh keraguan. Meskipun Ye Chen Feng mengenakan topeng kulit manusia, itu tidak bisa menyembunyikan auranya yang belum dewasa. Ditambah dengan pakaian murahan di tubuhnya, pengurus rumah tangga Bai curiga bahwa dia adalah seorang penipu. Dari mana udik desa ini berasal? Tersesat sejauh mungkin. Jika tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Ketika pengurus rumah tangga Bai melihat ke arah Ye Chen Feng, seorang pria jangkung dan tampan mengenakan pakaian mewah keluar dari mansion. Dia memandang Ye Chen Feng yang mengenakan pakaian murah dan membawa kotak obat kecil dengan jijik. Dia mengutuk dengan sikap buruk. Lian San Jun, kenapa dia ada di sini? Sekilas Ye Chen Feng mengenali bahwa pria dengan pakaian mewah itu adalah teman sekelasnya di Akademi Kaisar Putih, Tuan muda kedua dari keluarga Lian di kota Kaisar Putih. Aku bisa pergi, tapi kuharap kamu tidak akan menyesalinya. Karena hanya aku yang bisa menyelamatkan Tuan Tuabai. Ye Chen Feng memandang Lian San Jun, sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah. Tuan, tunggu. 9. Gadis yang cantik Wanita yang mengejarnya mengenakan gaun sifon merah muda yang menonjolkan sosok montoknya. Dia mengenakan sepasang sepatu bot hitam yang menonjolkan kakinya yang ramping dan indah yang tersembunyi di balik gaunnya. Ye Chen Feng telah melihat banyak wanita cantik sejak dia masih muda, tetapi dia harus mengakui bahwa gadis di depannya, apakah itu temperamen atau penampilan, sempurna. Di antara semua wanita cantik yang dia lihat, hanya wanita cantik nomor satu di Zijin Imperial City, Zijing Sui, yang bisa dibandingkan dengannya. Namun, ketika dia memikirkan Zijing Sui, yang bertunangan dengannya ketika dia masih kecil, dan bakatnya yang luar biasa, Ye Chen Feng menertawakan dirinya sendiri. Sia, apakah kamu gila? Udik desa ini jelas-jelas pembohong. Kamu tidak bisa mempercayainya. Lian Sanjun berkata dengan bingung. Bolehkah saya menanyakan nama keluarga Anda? Dari apa yang Anda katakan barusan, apakah Anda yakin dapat menyelamatkan kakek saya? Faktanya, Bai Xia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng muda memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Namun, selama ada secerca harapan, dia tidak akan menyerah. Itu sebabnya dia mengejarnya. Nama keluarga saya adalah Chen. Jika saya tidak yakin, apakah saya akan datang? Ye Chen Feng berkata seperti orang tua dan mengarang nama belakang. Benar-benar, Pak, Anda benar-benar yakin? Meskipun sikap Ye Chen Feng tidak baik, Bai Xia tidak peduli dan bertanya dengan penuh semangat. Alasan mengapa dia begitu bersemangat adalah karena selama beberapa hari terakhir, banyak dokter datang ke keluarga Bai, termasuk tabib istana dari kota Kekaisaran. Namun, luka-luka Bai Xia sangat aneh, dan bahkan tabib Kekaisaran yang dapat menghidupkan kembali orang yang sekarat pun tidak berdaya. Jika tidak ada orang seperti itu, saya harus memiliki kepercayaan 60 persen. Namun, jika dia ada di sini, maka saya hanya memiliki peluang sukses paling banyak 20 persen, kata Ye Chen Feng dengan sengaja sambil melirik Lian San Jun, yang berdiri di belakang Bai Xia dengan ekspresi bermusuhan. Anda mendengar kata-kata Ye Chen Feng, Lian San Jun hampir muntah darah. Kemarahan yang mengamuk membakar hatinya, dan ekspresinya suram. Kamu berani menyombongkan diri tanpa mendiagnosis kondisi patriark. Apakah kamu tidak terlalu sombong? Pengurus rumah tangga Bai bertanya dengan ragu. Dia tidak percaya bahwa keterampilan medis Ye Chen Feng lebih baik daripada tabib Kekaisaran Kota Kekaisaran. Dia merasa Ye Chen Feng pembohong dan ingin mengusirnya secepat mungkin. Karena saya percaya diri dengan keterampilan medis saya. Ye Chen Feng berkata dengan samar, juga, dalam sebulan terakhir, ketika Anda berkultivasi, apakah Anda merasakan sakit kepala, dada sesak, dan pikiran gelisah? Bagaimana Anda tahu, pengurus rumah tangga Bai mengangkat alisnya, memperlihatkan kengerian yang tebal. Dia tidak pernah menyebutkan kepada siapapun rasa sakit di dadanya dan kegelisahan di benaknya saat dia berkultivasi. Ye Chen Feng tidak mendiagnosisnya, tetapi dapat menentukan kondisinya hanya dengan penglihatannya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia luar biasa. Kamu telah mengumpulkan banyak yinki di antara alismu. Jelas bahwa denyut nadimu lemah dan tubuhmu memiliki kelebihan yinki. Sakit kepala dan sesak dada hanyalah tahap awal. Jika Anda tidak memaksa yinki keluar dari tubuh Anda, Anda mungkin menjadi lumpuh saat yinki memasuki sum-sum tulang Anda. Meskipun Ye Chen Feng tidak memiliki pengalaman medis, dia secara paksa mengintegrasikan warisan medis ke dalam otak pemakan dewa. Itu setara dengan merampok ingatan seorang master medis secara langsung. Dengan pengalaman warisan medis, dia bisa melihat sekilas kondisi fisik pengurus rumah tangga Bai. Tuan, apakah Anda tahu cara menyingkirkan yinki di tubuh saya? Setelah dilihat oleh Ye Chen Feng, pengurus rumah tangga Bai mulai percaya pada keterampilan medisnya. Dia segera mengubah wajah dan alamatnya dan bertanya dengan rendah hati. Apakah kamu masih berpikir aku sombong sekarang? Ye Chen Feng bertanya dengan samar. Maaf, Tuan, saya baru saja tidak mengenali Gunung Tai. Tolong jangan pedulikan. Pengurus rumah tangga Bai menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Dia menyesal menyinggung Ye Chen Feng. Lalu, apakah menurutmu lebih penting memperlakukan Tuan Tua Bai atau memperlakukanmu? Ye Chen Feng sangat muat dengan sikap arogannya dan dengan sengaja bertanya. Tentu saja, lebih penting untuk merawat Tuan Tua Bai. Guru, silakan masuk. Pengurus rumah tangga Bai tidak berani mengabaikan Ye Chen Feng lagi. Dia mengabaikan wajah Muram Lian Sanjun dan dengan hangat menyambutnya di rumah Tuan Kota, yang dipenuhi dengan pavilion dan bangunan. Benar, kenapa dia masih mengikuti kita? Apakah dia juga anggota keluarga Bai-mu? Ye Chen Feng menemukan bahwa pria berjubah mewah itu mengikuti mereka dari dekat. Dia bertanya meskipun dia sudah tahu jawabannya. Maaf, Tuan, tolong jangan marah. Saya akan membuatnya pergi. Melihat keterampilan Ye Chen Feng, Bai Xia sangat percaya pada kemampuannya. Dia segera berbalik dan menghentikan Lian Sanjun yang berwajah jelek dan berkata, kamu tidak perlu khawatir dengan kondisi kakekku. Kamu bisa kembali. Xia, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Dia pembohong. Lian Sanjun berkata dengan marah. Jika dia diusir dari keluarga Bai seperti ini, dia akan kehilangan muka. Lian Sanjun, ini keluarga Bai saya, bukan keluarga Lian Anda. Jika Anda berbicara kasar lagi, jangan salahkan saya karena mengusir Anda. Bai Xia melihat Lian Sanjun mengoceh dan takut Ye Chen Feng akan pergi dengan marah. Dia dengan dingin memperingatkannya. Meskipun dia masih tidak yakin apakah Ye Chen Feng benar-benar memiliki kemampuan untuk menyembuhkan kakeknya, jika Ye Chen Feng marah dan pergi, harapan terakhirnya akan hancur. Oke, oke, oke. Aku akan pergi. Kuharap kamu tidak menyesalinya. Setelah mengatakan itu, Lian Sanjun menatap tajam ke arah Ye Chen Feng, menggertakkan giginya dan pergi dengan marah. Tuan, jangan marah. Selama Anda bisa menyembuhkan kakek saya, keluarga Bai saya pasti akan berterima kasih. Bai Xia menatap wajah tanpa ekspresi Ye Chen Feng dan terus mengatakan hal-hal baik. Ayo pergi, bawa aku menemui kakekmu. Ye Chen Feng berkata dengan acu-ta'acu saat dia mengikuti Bai Xia keaula utama. Di sana, dia melihat penguasa kota-kota Kaisar Putih, Bai Shishan, dan tiga dokter terkenal berambut putih di kota Kaisar Putih. Xia, siapa ini? Bai Jiang Sui, yang mengenakan jubah biru tua dengan pola ular di atasnya, memancarkan aura yang berwibawa tanpa marah. Namun, ada jejak kekhawatiran di antara alisnya. Dia melihat wajah asing Ye Chen Feng dengan aura muda dan kotak obat yang tergantung di tubuhnya dan bertanya. Ayah, ini Tuan Chen, yang ada di sini untuk merawat kakek. Bai Xia memperkenalkan. Tuan Chen, alis Bai Jiang Sui sedikit berkedut. Reaksi pertamanya sama dengan stewart Bai. Dia curiga Ye Chen Feng adalah pembohong. Lagi pula, Ye Chen Feng memberi kesan pada orang-orang bahwa dia terlalu muda. Dia sama sekali tidak terlihat seperti dokter yang terampil. Aku melihat pemberitahuan hadiah di mansionmu dan datang untuk mengobati penyakit Tuan Tua Bai. Ye Chen Feng menatap tatapan bertanya semua orang. Namun, dia tidak marah dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ini. Bai Jiang Sui melihat ketiga dokter terkenal dan meminta pendapat mereka. Bai Jiang Sui tidak berani mengambil risiko jika menyangkut hidup dan mati ayahnya. Nak, tubuh Tuan Tua Bai sangat berat. Jika kamu gagal merawatnya, kamu tidak akan mampu membelinya. Seorang dokter berambut putih mengingatkan. Karena saya di sini, saya secara alami memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Itu tergantung pada apakah wali kota Bai bersedia membiarkan saya mencoba. Kata Ye Chen Feng dengan sikap yang tidak arogan atau rendah hati. Seberapa percaya diri kamu? Bai Shishan ragu-ragu dan bertanya. Saya harus 60 persen percaya diri. Ye Chen Feng berkata dengan acuh-ta'acuh. 60 persen. Ketiga dokter berambut putih itu saling memandang dan berkata dengan nada mengejek. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu saat berbicara besar? 10. Siu-siu-siu 108 jarum perak tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Saat Ye Chen Feng menjentikan jarinya, mereka terbang dalam lintasan khusus. Sungguh teknik kontrol jarum yang luar biasa. Ketiga dokter berambut putih itu benar-benar terpana melihat pemandangan di depan mereka. Bahkan dengan puluhan tahun keahlian medis mereka, mereka tidak dapat mengendalikan jarum perak dengan sempurna. Jenius. Orang ini pasti jenius dalam teknik jarum. Melihat keahlian Ye Chen Feng, ketiga dokter berambut putih itu segera mengangkat Ye Chen Feng setinggi mereka, dan rasa jijik di wajah mereka menghilang. Yang ini telah mempelajari teknik jarum kuno dari tuanku. Jika tuan kota Bai mempercayaiku, maka biarkan aku mencoba. Jika tidak, maka aku akan segera pergi. Ye Chen Feng melirik ketiga dokter berambut putih yang tercengang dan sengaja dibuat menjadi master. Maafkan aku, aku minta maaf atas kelalaian ku barusan. Bai Jiang Sui memperhatikan ekspresi ketiga dokter tersebut dan menilai bahwa Ye Chen Feng benar-benar berbakat. Dia segera berdiri dan berkata dengan nada meminta maaf, tolong. Ye Chen Feng dengan ringan menganggupkan kepalanya dan mengikuti Bai Jiang Sui dan Bai Xia ke sebuah bangunan kayu berlantai dua di halaman belakang. Dia melihat Bai Shishan berbaring di ranjang batu giyok yang dingin, hidupnya tergantung pada seutas benang. Dari wajah Bai Shishan, terlihat jelas bahwa dia sudah memiliki satu kaki di mata air kuning, dan bisa mati kapan saja. Ketika Ye Chen Feng mengambil denyut nadinya, dia menemukan bahwa tubuhnya seperti tungku besar, sangat panas. Semua meridian di tubuhnya sangat lemah karena panas. Jika bukan karena keluarga Bai yang kaya menemukan tempat tidur batu giyok yang dingin ini untuk menekan panas di tubuh Bai Shishan, Bai Shishan mungkin sudah mati. Tuan Chen, apakah ayah saya masih bisa diselamatkan? Bai Jiang Sui melihat bahwa Ye Chen Feng telah selesai memeriksa denyut nadinya dan bertanya dengan cemas. Kalau aku tidak salah, ayahmu seharusnya diracuni. Ye Chen Feng perlahan berkata sambil menggabungkan warisan medis dalam pikirannya. Keracunan, itu tidak mungkin. Cedera ayah saya seharusnya disebabkan oleh kultifasinya yang mengamuk, kata Bai Jiang Sui dengan cemberut. Dia sekali lagi meragukan keterampilan medis Ye Chen Feng. Tuan Kota Bai, apakah Anda pernah berpikir bahwa meskipun cedera yang disebabkan oleh penyimpangan kisrius, itu tidak dapat disembuhkan? Saya mendengar bahwa Tuan Kota Bai bahkan mengundang Tabib Kekaisaran dari Kota Kekaisaran untuk merawat luka ayahmu, tetapi mereka masih tidak dapat meringankan kondisi ayahmu. Ketika Ye Chen Feng melihat tatapan bertanya di mata Bai Jiang Sui, dia berkata dengan lemah. Benar, Tabib Istana Su dengan hati-hati memeriksa tubuh ayahku, tetapi tidak dapat menemukan akar penyakitnya. Bai Jiang Sui mengangguk. Itu karena racun dalam tubuh ayahmu adalah salah satu yang belum pernah dilihat oleh Tabib Istana Su. Terlebih lagi, racun itu telah meresap jauh ke dalam tulangnya. Jika aku tidak salah, ayahmu seharusnya memakan buah roh atribut api sebelumnya. Penyakitnya berkobar, Ye Chen Feng menyimpulkan setelah menggabungkan ingatan dalam jiwanya. Apa yang Tuan Chen katakan benar? Ayahku memang memakan kurma Mars belum lama ini. Namun, kurma Mars itu dibeli oleh keluarga Baiku di pelelangan di Kota Kekaisaran, jadi seharusnya tidak ada masalah. Kata Bai Jiang Sui tanpa menyembunyikan apapun. Namun, keraguannya tentang Ye Chen Feng terhapus, dan secerca harapan muncul di hatinya. Tuan Kota Bai, ayahmu yang terhormat pasti telah menelan tanggal merah Mars dalam satu tegukan, kan? Selain itu, ayahmu yang terhormat tidak hanya menelan tanggal merah Mars. Dia pasti juga menelan sesuatu yang lain, Ye Chen Feng menyimpulkan. Betul, kurma Mars sangat langka. Ayah saya takut itu akan merusak spiritualitas kurma Mars, jadi dia menelannya utuh. Setelah memakan kurma Mars, ayah saya juga meminum sebotol meridian protecting water untuk melindungi meridiannya dari kerusakan oleh panas yang dikeluarkan oleh kurma Mars. Bai Jiang Sui mengangguk, sepenuhnya percaya pada keterampilan medis Ye Chen Feng. Betul, daging kurma Mars tidak beracun, tapi biji kurma Mars mengandung racun api. Terlebih lagi, ayahmu meminum meridian protecting water ketika dia memakan kurma Mars, menyebabkan racun api di biji kurma Mars tidak bisa untuk dikeluarkan dari tubuhnya melalui pori-porinya. Sebaliknya, perlahan-lahan terkikis ke dalam sum-sum tulangnya, menyepar buruk kondisinya. Kalau begitu Tuan Chen, bisakah ayahku diselamatkan? Bai Jiang Sui benar-benar meremehkan Tuan Kota dan dengan tulus bertanya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Ye Chen Feng berkata dengan suara rendah, kalian semua berdiri di samping. Jangan ganggu saya ketika saya sedang mengobati penyakit. Jika tidak, Anda harus menanggung konsekuensinya. Meskipun racun api sangat keras kepala dan sulit diobati di dunia sekuler, jarum mendalam surgawi Ye Chen Feng adalah musuh dari racun api. Terima kasih Tuan Chen, saya akan meninggalkan ayah saya di tangan Anda. Selama Anda dapat merawat ayah saya, keluarga Bai saya pasti akan memberi Anda banyak hadiah, kata Bai Jiang Sui dengan rasa terima kasih. Bersama dengan Bai Xia yang cantik, dia berdiri di samping dan menunggu. Ye Chen Feng datang ke sisi Bai Shishan dan melepaskan kekuatan jiwanya, menghancurkan pakaiannya dan memperlihatkan tubuh kurus seperti kerangka. Melihat tubuh kurus Bai Shishan, mata Bai Xia langsung memerah. Hatinya sakit untuk kakeknya. Hu! Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan sekotak jarum perak dari kotak obatnya. Mengikuti teknik jarum mendalam surgawi, dia melepaskan kekuatan jiwanya ke ujung setiap jarum perak. Dengan jentikan ringan jarinya, jarum perak itu sepertinya telah membuka mata mereka dan siap dimasukkan ke titik akupuntur Bai Shishan. Melihat teknik jarum halus Ye Chen Feng, Bai Jiang Sui dan putrinya membuka mata lebar-lebar karena tidak percaya. Keduanya benar-benar yakin dengan keterampilan medis ajaib Ye Chen Feng. Ketika 108 jarum perak dimasukkan ke dalam 108 titik akupuntur di tubuh Bai Shishan, kekuatan jiwa yang terkandung dalam jarum perak berulang kali merangsang titik akupuntur di seluruh tubuhnya, menghasilkan gelombang udara dingin yang menusuk tulang yang membersihkan racun api di tubuhnya. Tubuh. Ada harapan, ayah bisa diselamatkan. Saat Ye Chen Feng memasukkan jarum, Bai Jiang Sui melepaskan kekuatan jiwanya untuk mengamati. Ketika dia merasakan gelombang panas keluar dari tubuh Bai Shishan melalui pori-porinya, dia menjadi bersemangat. Pada awalnya, teknik jarum mendalam surgawi Ye Chen Feng sangat halus, tetapi perlahan-lahan, kelemahan Ye Chen Feng yang kekurangan kekuatan jiwa terungkap dan mengendalikan jarum mendalam surgawi menjadi semakin sulit. Namun, untuk mendapatkan hadiah 100 ribu tael perak, Ye Chen Feng mengatupkan giginya dan bertahan dengan getir. Dia terus-menerus menyalurkan kekuatan jiwanya ke dalam 108 jarum perak, membentuk gelombang udara dingin murni dan menghilangkan racun api. Sekitar satu jam kemudian, lebih dari setengah tempat tidur batu giok di bawah tubuh Bai Shishan terkorosi oleh racun api, dan racun api di tubuhnya pada dasarnya dibersihkan. Hu, hampir selesai. Racun api di tubuh kakek Bai pada dasarnya sudah dibersihkan. Ye Chen Feng, yang tubuhnya diambang kehancuran, mengeluarkan 108 jarum perak. Dia menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan suara rendah. Dia menyingkirkan racun api begitu cepat. Bai Jiang Sui mengangkat alisnya dan bertanya dengan tak percaya. Racun api yang bahkan tidak bisa disingkirkan oleh tabib kekaisaran telah sepenuhnya dihilangkan oleh Ye Chen Feng hanya dalam waktu satu jam. Ini membuat Bai Jiang Sui merasa tidak percaya. Kuperkirakan ayahmu akan bangun besok. Jika Tuan Kotabai tidak mempercayaiku, kamu dapat meminta tiga dokter di luar untuk memeriksa tubuh ayahmu. Maka kamu akan tahu apakah aku berbohong atau tidak. Ye Chen Feng yang kelelahan menopang dirinya di tempat tidur saat dia berkata dengan lemah. Baiklah, kalau begitu Tuan Chen, tolong istirahat di ruang samping sebentar.